Saat itu juga putri ini langsung lari Disini putri ini gak liat kiri kanan Pada saat putri ini menyebrang tiba-tiba ini ada motor Putri terpental, putri tertakgap motor Saat itu juga pengendara motor tersebut ini tabrak lari Dia langsung cabut Yosuke 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat Walafiat itulah doa saya setiap hari Dan saya mengucapkan terima kasih buat temen-temen Nah ini yang sudah membeli kacamata yang ada di samping saya Saya mengucapkan terima kasih sekali Karena apa? Dengan kalian membeli kacamata ini Hasil dari penjualan kacamata ini akan kita sumbangkan gitu Buat saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan gitu Harga kacamata ini Ya harga kacamata ini sangat murah sekali Bisa dibandingkan dengan toko lain Di toko lain di luar sana Ini bisa sampai 200 ribu per kacamata Dan kacamata yang saya pajang disini Ini dimulai harganya ini 20 ribu rupiah Dan sebagiannya kita akan sumbangkan Murah gak? Antara 200 ribu sama 20 ribu gitu Ini murni nanti memang sebagiannya ini akan kita sumbangkan gitu temen-temen Mas aku gak ada uang 20 ribu mas Gimana sih mas aku biar ikut cara menyumbang atau segala macem Dengan kalian tidak menyekip iklan Sebagian hasil dari tayangan saya Ini nanti akan kita sumbangkan juga gitu Dengan kalian ini tidak menyekip iklan ketika tayangan ini berjalan Terus ada iklan kalian ini tungguin sebentar Gak ada 10 detik kok iklan ini lewat ya Kalian tungguin 10 detik Dengan kalian 10 detik kalian juga bisa ikut menyumbangkan Ikut berpartisipasi gitu Kalau bukan kita siapa lagi yang akan ngolong Ya gitu Mari kita gerakan hati kita untuk kebaikan Pastikan semuanya udah absen Nama, kota, segala macem ini di kolom komentar Ketika kalian sudah absen Ya saatnya saya ini akan memulai bercerita Di cerita kali ini ada kiriman dari subscriber menceritakan Ada seorang anak kecil, perempuan Dia rela jualan koran untuk membantu kebutuhan-kebutuhan keluarganya Perekonomian keluarganya Dia rela panas-panasan, dia rela hujan-hujanan Dia menjual koran, ini di perempatan, di jalanan, dimanapun dia berada Akan tetapi, anak tersebut pada suatu ketika melihat sebuah kejadian Sebuah kejadian yang membuat dia ini shock Kejadian apa ini? Dan ketika dia shock Dia ini sempat berhenti untuk jualan Tidak bisa melanjutkan pekerjaannya Sangking shocknya Ini dia melihat kejadian apa di keluarganya Dan nyaris Membuat anak kecil tersebut meninggal Seperti apa pisahnya? Kalian sudah menasaran semuanya? Kalian sudah siap yoskai? Yowis Okay Seperti biasa, nama, tempat, toko kita samarkan untuk keamanan bersama Dari pengirim cerita mau minta seperti itu Mas, untuk yang ini disamarkan semuanya Dari tempat segala macam samarin mas Ya banyak yang seperti itu Banyak juga yang DM masuk Memang mas kok kemarin ada yang nama yang pasti Ya ini tanpa kesengajaan kita Makanya kalau pas ngirim cerita Ketika nama aslinya siapa disebutin Terus setelah itu dalam kurung Atau apa gitu kan ya Mas tolong disamarin atau apa Nanti kita akan samarkan gitu Kita kan juga gak ngerti Mau namanya siapa ternyata Pas juga gitu kan Dari ribuan nama kita milih ternyata pas juga Kan kita gak ngerti Makanya disitu dikasih nama yang mau disamarkan mana segala macam Nah di cerita ini sudah disamarkan semuanya Gitu Toko disini ya kan kita sebut-sebutin nih Ada seorang bapak bernama kita sebut saja namanya Pak Beni Nah Pak Beni ini mempunyai istri Kita sebut saja namanya Bulilis Nah mereka berdua ini mempunyai anak Kita sebut saja namanya Putri Putri usianya ini 7 tahun Pak Beni ini adalah seorang supir truk gitu Kemarin ada yang ngomong nih Mas Duduk Tolong dong pas nyebutin tokoh Di pelanin agar kita tahu awalnya seperti apa Nah ini saya pelanin ya Pak Beni mempunyai istri Bulilis Nah mereka punya anak namanya Putri Pak Beni pekerjaannya ini adalah seorang supir truk Pak Beni sendiri ini punya truk sendiri Begitu juga dengan garasi Tak jauh dari rumahnya Jadi selang berapa rumah baru ketemu garasi Garasi tersebut ini untuk menyimpan truknya Pak Beni ini menyediakan jasa Seperti ketika ada orang ini membutuhkan Pak angkut dong pak Ini saya butuh Ini pak batu-batu bata Di rumah saya pak Atau segala macam Nah seperti itu Pak Beni ini langsung meluncur Begitu juga dengan paketan Paketan ini misalkan nih Ada pekerjaan yang memakan waktu sangat panjang Untuk penggarapan rumah Atau penggarapan apa segala macam Pak Beni ini siap untuk disewa Gak hanya truknya Pak Beni sendiri ini yang supirnya Hanya mempunyai satu truk Dan garasi kecil Itu untuk menyimpan truk dan garasinya Nah pak Beni Mempunyai adik Kita sebut saja Bernama Rozak Selisih pak Beni dan Rozak ini Hanya dua tahun Nah pak Beni Ini orang tuanya ini udah meninggal Hanya menyisakan rumah pak Beni Ya kan Rumah Rozak Dan Garasi Akan tetapi Rumah Rozak sendiri ini sudah lama terjual Gitu Jadi Memang ada keperluan Rozak sendiri saat itu Dan terjual Hingga pada akhirnya Rozak memohon sama pak Beni Untuk tinggal di garasinya pak Beni Sekaligus Menjaga truknya pak Beni Yang tidak jauh Dari rumahnya pak Beni Rozak sendiri Ini berprofesi sebagai kernet Kernet dari Pak Beni Kakaknya sendiri Karena Disini pak Beni kasihan Melihat Rozak Yang memang Pada saat itu Memang kehidupannya ini susah Ya kan Jatah dari orang tuanya aja Udah sampai kejual Saat itu juga pak Beni Menyelamatkan Rozak Dengan Mengajak Rozak Bekerja sama Kamu jadi kernetnya Aku jadi supernya Seperti itu Nah Berjalannya waktu Disini Yang namanya Rozak Ini orang yang Gak pernah Patah semangat Dalam berjuang Pada suatu ketika Mendapatkan Traik yang memang Banyak Banyak muatannya Banyak muatan Terus Ini gak pernah Ada jedanya Nah saat itu Pak Beni ini Mungkin kontrol kesehatan Saya kayaknya Kita minta hari libur deh Kalau dipaksain Seperti ini Mas ora sanggup Walaupun kita ini Udah gantian-gantian Kamu nyetir Nanti mas istri Tapi kayaknya Udah gak sanggup Kita perlu Istirahat Jangan terlalu ngoyo Rozak bilang Mas Ingat anak istri Semangat mas Mas Aku Aku udah sebatang kara Mas Kalau gak ada mas Aku hidupnya seperti apa Maka dari itu Aku ingin semangat mas Agar aku bisa Beli rumah lagi mas Nah Disini ada sedikit Gambaran Jadi Kenapa rumahnya Rozak ini Sampai Catahnya Rozak Dari orang tua ini Sampai kejual Jadi Rozak ini Pernah bertemu Dengan seorang perempuan Dimana perempuan tersebut ini Awalnya ini Berjanji akan menikah Dengan Rozak Akan tetapi Ini perempuan tersebut ini Punya hutang yang sangat banyak Rozak yang tadinya Mau menikah Dengan perempuan tersebut Ini ternyata hanya Diperlakuan untuk Melonasi Hutang-hutang saja Setelah itu Perempuan tersebut Meninggalkan Rozak Disinilah Rozak sangat kecewa Dengan perempuan tersebut Yang sudah Meninggalkan Rozak Hingga pada akhirnya Memohon sama Kakaknya Yaitu Mas Beni Untuk bekerja dengan Mas Beni Maka ketika Mas Beni ini Terjatuh Ataupun segala macem Rozak ini Ingat Oh iya Aku pernah terjatuh Dan ditinggalkan Segala macem Jangan sampai Kakakku ini Lengah Gitu Jadi Rozak ini Kayak membuat Mas Beni ini Tambah semangat lagi Gitu Oke Kita lanjut Berjalan waktu Ya kan Ini berapa tahun kemudian Mungkin ya Nah Pada saat itu Pak Beni ini Dipanggil sama Seseorang nih Kita sebut saja Namanya Pak Ferry Pak Beni ini Datang ke tempatnya Pak Ferry Pak Sampean ini Ngabarin Temen saya Mau pinjem truk saya Pak Masnya Mas Beni ya Iya Pak Jadi gini Mas Beni Saya ini punya perkebunan Di daerah puncak Nah Saya ini Mau membawa Kayu-kayu tersebut Ini di salah satu kota Nanti sampean ini Saya kasih alamatnya Akan tetapi Memang muatannya ini Agak banyak kan Mas Beni Menurut Mas Beni gimana Berapapun biayanya Nanti akan saya sanggupin Yaudah Pak Kalau gitu Kasih alamatnya aja Pak Terus Nanti saya ketemunya Dengan siapa Oh yaudah Kalau gitu Kampang Kalau memang Mas Beni Udah mengiyakan Ya nanti Saya kasih alamatnya Iya Pak Saya mau Pak Nah disinilah Beni langsung Menghubungi adeknya Si Rozak Jak Ini ada job lagi Seperti ini Nah Mangkat Mas Bupil Mas Ayo Mas Nah hingga pada akhirnya Ini dateng nih Dateng ya kan Ke alamat tersebut Yang sudah Dikasih tau oleh Pak Perry Ini ternyata Muatannya Ini banyak sekali Rozak sempat ingetin Mas Ini terlalu banyak Mas Kalau kayak gini Mas Nanti kalau ada polisi Malah ngeri Mas Kita Mas Udah gak apa-apa Kayaknya kok Kalau dipaksain Bisa sih Tapi Gimana yuk Iya Mas Mending dua kali Tapi kalau dua kali Kita ini Ongkosnya ini juga Tambah juga Singkat cerita Hingga pada akhirnya Ya kan Ini Pak Beni Memaksakan muatannya Pak Beni Ini membawa truknya Ini tidak seperti biasanya Pak Beni ini Banyak keringat menetes Rozak pun tanya Mas Tenang Niki Mas Wess Tenang lah Eh Pasti bisa kita Sampai ketujuan Iya sih Mas Tapi Beneran Mas Gak apa-apa Gak apa-apa Udah Dipaksain lah Sang Pak Beni Truk yang dipal Pak Beni Ya kan Pak Beni sendiri ini pun Gak yakin sebenarnya Akan tetapi Daripada dua kali kerja Pikir Pak Beni Apalagi disini ya kan Jalannya ini kan Puncak ini kan Dari tinggi ya Dataran tinggi Ini kerendah Ini banyak yang namanya Tikungan Jalan yang berliku Segala macem Pak Beni memaksakan Pada saat ada tikungan Yang begitu curam Pak Beni ini udah gak yakin nih Mas Mas Awas Mas Itu belakang ada Pak Belakang ada Pak Nah Depan Mas 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 Hingga pada akhirnya Pak Beni ini Udah gak bisa nguasai truknya Pak Beni tepat pada tikungan Yang curam ini Akhirnya truknya ini Glempang Jatuh Terjatuh Kayu-kayu muatan terjatuh Truk ini juga Tumpah Semuanya Nah pada saat itu Untungnya siang hari Banyak orang-orang langsung Berkerumunan disitu Langsung menolong Untung gak jatuh ke jurang Karena gak berapa lama Dari situ Itu ada jurang Untungnya gak jatuh ke jurang Nah pada saat itu juga ya kan Ini diselamatkan lah Sama warga yang ada disitu Nah disini Pak Beni mengalami Kakinya ini terjepit Ada bagian yang di depan Muka dari Truk tersebut ya kan Ini bener-bener ringsek Mengenai kakinya Pak Beni Yang menjepit kakinya Pak Beni Akhirnya evakuasi disitu Telepon petugas segala macem Dibawalah ke rumah sakit Dan disini Pak Beni mengalami Patah tulang Di bagian kaki kanan Nah Kalau Rozak Ini hanya mengalami Lecet-lecet Dan beberapa Eee Hanya kesleo Gak begitu Gak begitu berat Lukanya ini agak ringan Tapi di bagian badan Ini banyak luka-luka Lebang lecet Segala macem Akan tetapi selamat Rozak Ketimbang Pak Beni Yang kondisinya Kakinya ini patah Setelah mereka berdua Dibawa ke rumah sakit Ya kan Rozak dipastikan aman Iya kan Rozak Ini telpon sama kakak iparnya Mbak Lis Kami kecelakaan mbak Di rumah sakit ini mbak Pum Istrinya kaget Yang bener kamu Kamu kalau ngomong yang bener Iya mbak Berarti di daerah puncak Kalian kecelakaan Iya mbak Terus Suamiku gimana Terus mas Beni gimana Mas Beni mbak Patah kakinya mbak Pum Istrinya dan anaknya Anaknya ini yang namanya putri Ini diajak langsung Ke rumah sakit Dan memang bener Tulang dari lutut sampai ke bawah Ini bener-bener remuk Sudah gak bisa ketolong Ini bisa tolong Hanya amputasi Diganti kaki palsu Pada saat itu dokter bilang sama Bu Lilis Bu Mau gak mau Ini harus diamputasi Dan harus diganti Dengan kaki palsu Ya ampun kok bisa kayak gitu dok Nah itulah Hanya itu Bu Bisa jalan hanya mungkin Menggunakan kaki palsu Iya dok Tapi suami saya nanti gimana dok Nah itu Kita hanya bisa nolong Seperti itu bu Kata dokter Dan hingga pada akhirnya Dokter memutuskan Untuk amputasi Nah pada saat itu Bu Lilis ini bingung Biaya rumah sakitnya Karena apa Pak Ferry disini Hanya memberikan Sebagian Gak banyak Gak lengkap Untuk pembayaran ini Gak Gak penuh Biayanya ini gak penuh Pak Ferry ini hanya bisa Nolong hanya Sebatas nolong aja udah Saya bisanya seperti ini Saya kan bilang Di dua kali bisa Tapi mereka ini Tetep memaksakan Untuk satu kali Jadi saya nolongnya Hanya sebatas ini Nah disinilah kebingungan Hingga pada akhirnya Truck setelah udah Dievakuasi Ya kan Ini karena memang Bener-bener kecelakaan tunggal Dan pada saat itu Pak Ferry juga Ngurus kasus ini Dengan pihak yang berwajib Truck udah keluar Hingga pada akhirnya Truck ini dipetulin Sebisa-bisanya Truck ini bisa jalan Truck pun dijual Untuk membiayai Biaya rumah sakit Akan tetapi Trucknya ini udah parah Berjalannya waktu ya kan Setelah selesai dari rumah sakit Pak Benny pun dibawa ke rumah Dengan Dipasang ngaki palsu Pak Benny pun Sudah tidak bisa apa-apa Bingung Dengan kondisinya Yang dia sekarang Seperti ini Hingga pada akhirnya Pak Benny ini ngomong sama Bu Lilis Istrinya Bu Panggilkan Rozak Aku pengen ngomong sama dia Kenapa setelah kerja sama dia Malah Aku membuat celaka dia ya bu Iya pak Sebentar pak Nah Rozak Karena memang lukanya Gak begitu parah Rozak pun datang Saat itu Pak Benny ngomong Sama Rozak Sekarang Sekarang Kondisi saya udah seperti ini Aku terima kasih dengan kamu mengambil keputusan untuk menjual truck Aku tahu Pada saat itu truck memang parah Kalau gak dijual mau buat apa Kalau dibetul ini juga makan uang yang banyak Iya mas Mbak Lilis juga nyuruh saya untuk jual truck cepat mas Dan itu hanya lakunya seperti itu untuk Ya untuk pengobatan Mas dan saya mas Iya iya Kok seperti ini ya Disinilah Akhirnya Pak Benny nyuruh Rozak Jak Ini aja Itu garasi Kan sudah tidak ada apa-apa Udah tidak ada truck Kamu jual Oh maksudnya mas Kamu jual aja Udah kamu jual Selaku-lakunya Untuk beli truck Walaupun bekas Gak apa-apa Lah Emang mas Mau tetap Nyupir mas Gak apa-apa Mungkin dengan kaki palsu saya ini Saya masih bisa nyetir Gak apa-apa Mas Udah Jangan bantah Jangan bantah Perintah mas Kamu jual Hingga pada akhirnya Rosak penurut Garasi dijual juga Singkat cerita Dibelikan truck second Bekas Mas Mas dapetnya seperti ini mas Gak apa-apa Yang penting masih bisa buat narik Tunggu aku mungkin 3 bulan Aku akan pulian Mas Gak mungkin lah mas Udah Sabar Singkat cerita 3 bulan sudah Udah punya truck Tapi belum dijalankan Pada saat itu Pak Benny ini nyoba nih Ayo Zak Coba aku bisa nyetir gak Mas tapi Udah gak apa-apa Mudah-mudahan kaki palsu ini bisa Pada saat itu Pak Rosak ini memaksakan Pak Rosak memaksakan Pada saat itu Dia ini teriak sendiri Ah Zak Nah kan mas Ya ampun Kenapa kakiku seperti ini Dipukul-pukul sendiri Pahanya Pak Benny ini Dipukul-pukul sendiri Kenapa seperti ini Kenapa seperti ini Mas Mas Udah Udah gini mas Aku kan sudah tinggal disini Aku sekarang gabung di rumah kamu mas Jadi gini aja mas Biarkan aku yang ngarik Nanti aku sepisa mungkin Bantu perekonomian keluarga kamu Hitung-hitung aku store Ini kan traktor kamu juga mas Gitu ya Kenapa aku gak berguna Kenapa aku seperti ini Mas Semangat Tapi kenapa harus seperti ini Wis Gak usah disesali Biar aku yang terjalan Nanti aku tak nyari kernet Hasil berapapun Aku bagi ke kamu mas Wis tenang Mak Bin Mas Yusak Udah Gak usah disesali Udah Semangat Gak usah memberikan semangat Mak Benny Seingat cerita Akhirnya Rozak ini yang mengambil alih menjadi supir Nah pada saat itu Rozak ini kesusahan Karena gak ada partner Gak ada kernet Rozak ini nyari-nyari Gak ketemu CS-CSnya Ini udah pada Punya partnernya masing-masing Ini yang membuat Rozak kebingungan Gak ada kernetnya Rozak pun pulang Rozak Laper aja kali mas Istri kuda masakin buat kamu Ayo makan dek Nah akhirnya makan mereka Saat makan ini Pak Benny minta Ada masalah apa kamu Jadi gini mas Kernet-kernet sekarang ini Udah pada ada pasangan masing-masing mas Dan aku beberapa hari ini Gak ada kernet mas Aku bingung mas Nah tiba-tiba Pada saat Bu Lilis ini Menaruh sayur Jadi Rozak disitu lagi makan Bu Lilis ini Manasin sayur Bu Lilis Naruh sayur ini Di meja makan Bu Lilis bilang Ini hanya saran Gimana kalau aku Yang jadi kernetnya Pak Benny Dan Rozak Ini langsung tercengang Bu Ibu ini gimana Ibu ini kan perempuan Rozak juga ngomong Mbak Mbak ini kan perempuan Masa iya mau kernetin saya mbak Gak apa-apa Ibu siap Hanya kernetitok Markir Markir Ibu kan udah pernah Pak Dulu ini markir Kayak bapak Ketika bapak ini Parkir Ibu ini yang markirkan Ketika ada muatan-muatan Apa yang sekiranya Ibu ini bisa ngangkut Ibu bisa kan pak Udah Gak apa-apa Yang penting putri kita ini sekolah Putri kita ini biar sekolah Lulus Apa yang diinginkan putri kita ini tercapai pak Ibu rela pak Jadi kernet supir Gak apa-apa Pada akhirnya Bu Lilis Ini memaksa Dan akhirnya Pak Benny pun mengiyakan Yowes bu Tapi hati-hati bu Iyo pak Gak apa-apa Udah Doain ibu aja pak Mudah-mudahan ibu kuat Nah Bu Lilis menjadi seorang kernet perempuan Ada sebuah keuntungan disini Lilis sangat mudah sekali Untuk melobi Juragan-juragan Yang memang Butuh jasa dari truk Supir Begitu juga Trucknya gitu kan ya Ini Lilis Pinter untuk melobi Ini yang membuat truk Yang di komandoi rosak Dan di kernetisi Lilis Ini sering yang namanya Mendapatkan job Ya kan Wah lancar mereka Dapet muatan gitu kan ya Berjalannya waktu Dapet muatan selanjutnya Terus menerus Seperti itu Ini ketika pulang Mereka membawa uang Pak Benny ini Sampai ngomong ke Lilis Bu maafin bapak Bapak sekarang cacat seperti ini Malah bapak ini Udah pak Orang popo Wong paling ibu ini Markir-markirin aja Kira-kira ada Angkutan-angkut Ngangkut apa Yuk juga Benny keluar kok Ngangkut-ngangkutin juga Benny juga ikut Membantu ibu kok pak Udah bapak tenang aja Iya bu Tapi bapak kayak lelaki Gak berguna Bapak ini kayak suami Yang memang Mengandalkan Istri bu Udah Gak usah pikiran kayak gitu pak Iya bu Nah disinilah Pak Benny ini Ngerasa gak enak Dengan yang namanya Rozak Hingga pada suatu ketika Rozak ini Mendapatkan sebuah job Rozak pun ngomong sama pak Benny Mas Ini ada job Tapi di luar kota Jauh mas Ini uangnya lumayan kenceng mas Tapi gimana mas Sampaian memperbolehkan gak Yang biasanya Mbak Lilis ini pulangnya cuma Sampai sore Kadang malem lah Ini mungkin bisa dua hari mas Bentar Aku tak ngomong dulu sama Lilis Lilis mau gak Kalau aku sendiri sebenernya gak tega Nah iya mas Makanya aku ini ngomong dulu sama sampean Akhirnya Pak Benny ini ngomong sama istrinya Sama bu Lilis Ibu Tadi udah disampaikan Sama si Rozak Katanya ada job dua hari Bapak ini gak tega sebenernya Pak Ibu ini udah tau sebenernya Cuma ibu ini nyuruh Rozak Nyampein ke bapak dulu Berarti ibu itu udah siap pak Akan tetapi ibu gak mau ngomong ke bapak dulu Ibu udah ngomong si Rozak Ngomong-ngomong sama mas Kalau ngizinin ya aku keluar Nah ini terserah Sampean mas Terserah jenengan Bagaimana Iya bu maafin aku ya bu Berarti bapak ngizinin Sebenernya tidak Pak Anak kita Rumah kita Hutang-hutang kita Ini harus dibayar pak Harus dengan uang Bertahan hidup segala macam Harus dengan uang pak Akhirnya Ya kan Bu Lilis pun berangkat Job yang memang ini Di luar kota jauh Dan memakan waktu Lama Gak kayak biasanya ini Sore pulang Atau mahri pulang Atau jam 10 malam Paling banter-banternya Paling kenceng-kencengnya jam 10 malam Ini gak Sampai berhari-hari Berangkatlah mereka Hingga pada akhirnya Job yang pertama kali Mereka ini gapai Ini ternyata awalnya janjian 2 hari Ini 3 hari Akan tetapi Hasilnya ini lumayan Karena jarak-jarak kota yang memang bener-bener jauh Hingga pada akhirnya Bu Lilis ini ngomong sama Suaminya Pak lumayan kok pak Kalau yang jauh-jauh kayak gini Justru jelas pak uangnya Yaudah terserah kalian Aku ini krempoti kalian ya Enggak pak udah gak apa-apa Akhirnya Bu Lilis dan Rosak ini sering ambil Job-job yang luar kota Boom Membuah barang-barang yang keluar kota Luar kota Luar kota yang jauh Sampai 3 hari 4 hari baru pulang 5 hari baru pulang Seneng Disini pak Benny Tapi sedih Sedihnya kenapa Ya ampun istriku kok Sampai yang berjuang seperti ini Di bulan yang mau mengejak ke 9 Mungkin kurang lebihnya ya Jadi karena disini diceritain Hanya bulan-bulan mas Tapi di bulan sekian-sekian Ada seperti ini Nah mungkin ya kan Ini di bulan 9 Atau 10 Atau gimana gitu ya Ini Rosak ini pulang Akan tetapi Tidak dengan Lilis Istri pak Benny Gak ada Boom Dan Rosak pun mengatakan Mas Gak usah kepikiran soal istrimu Ini aku hanya memberikan uang Aku ini menyerahkan uang mas Aku gak butuh uang Istriku dimana mas Kita harus bersyukur mas Bersyukur gimana Istriku dimana Sebentar mas Jadi gini mas Aku ketemu curagan Ya mas Nah pada saat itu Juraganya ini Butuh Yang namanya Asisten rumah tangga mas Aku sebagai adik Adik ipar lagi mas Aku gak tega Kalau mbak Lilis Itu kerjanya jadi kerenet Nah mbak Lilis ini Kerja di Salah satu juragan Yang nyewa terkita mas Yang bener kamu Kalau ngomong Iya mas Mas kerjanya ringan kok mas Hanya ngepel Nyuci Nyapu Nyediain makanan Setelah itu udah Dan mas Lilis dikasih tempat tinggal Nanti berapa bulan sekali Kata bosnya ini mas Baru ngomong ke saya Nanti Ini berapa bulan sekali Diperbolehkan pulang Jadi mas sabar tenang Lebih zaman gitu toh Lilis gak di jalanan Ingat gak mas Trauma kita ketika kita celakaan Jangan sampai mas Kalau mbak Lilis ini Ya maaf mas Siapa tau aku ngantuk Atau apa segala macem Serius kamu Udah kalau ngomong Iya mas Udah mas tenang aja Jadi memang mbak Lilis ini Lagi kerja Ini lagi training Mudah-mudahan Mbak Lilis juga betah Aku hanya menyampaikan ini Dan ini uang buat mas Dan putri mas Ponaanku Wis Kalau gitu Aku tak nyari kernet Baru lagi mas Gak apa-apa Yang penting Mbak Lilis selamat Baik-baik saja Tapi bener yo Iya Ini berjalannya waktu Berapa hari sekali Rosak datang Memberikan uang Nah pak Benny pun tanya Alamatnya mana toh Kalau dikasih alamat Sampain masa ia mau kesana Udah mas Yang penting biar gajian dulu Sebulan Mbak Lilis ini pulang Udah jelasin kesampaian Nanti kan malah enak Ketika sampain ini Diajak ketemu majikannya Malah enak kayak gitu Kalau saya ini ucuk-ucuk Nantrin sampain kesana Nanti majikannya ini Pikilannya gimana-gimana Dipikir Lilis ini gak Diboleh ini kerja disitu Sama-sampai yang Udah sampai yang Udah berdua aja Jalannya waktu Rosak ini berapa hari sekali Ngasih uang Walaupun gak seberapa Ngasih uang terus Torang Berjalannya waktu Ini berapa hari kemudian Rosak ini gak pernah nongol Sedangkan keuangan Udah mulai menipis Untuk makan Listrik Segala macem Udah mulai menipis Pak Bini bingung Putri pun ngomong Pak Ibu kok gak pernah pulang Ya Pak Sabar Nduk Ibu mau lagi bekerja Ini untuk kamu Kedepannya kok Nduk Nah Ternyata Ini Rosak Gak pernah nongol Sedangkan Pak Bini Belum tau Istrinya ini kerja Dijudulakan siapa Pak Bini gak ngerti Terus menerus Seperti itu Berapa hari kemudian Anaknya pulang Pak Dari sekolahan Disuruh bayar ini Pak Ini Pak Pak Bini bingung Ini uang dari mana nih Untuk bayar sekolah Putriku ini Bingung lah Pak Bini Pak Bini sangat pening disini Ini istriku gak pulang Terus-terusnya kok gak pernah Setoran lagi Bingung Pak Bini Putri melihat kondisi Keluarganya seperti itu Gak tega Bapaknya ini Dengan kaki palsu Kadang masih suka kesakitan Putri bingung disini Tekanan dari sekolahan Ini meminta untuk Pembayaran-pembayaran Putri bingung Nah pada saat itu Putri yang sedang bengong Di pinggir jalanan Putri ini jadi Setelah selesai sekolah Putri ini ke jalan raya Bengong Putri ini melihat Ada yang seumurannya Putri sedang jualan koran Putri ngeliatin Ya ampun Apa aku harus jualan koran Seperti itu Tapi pasti Bapak larang Gimana ya Putri sampai disitu nangis Kalau aku jualan koran Nanti Bapak marah Aku disuruh sekolah terus Tapi aku malah jualan koran Hingga pada akhirnya Putri disini Langsung Menuju Ke salah satu bocah Yang sedang jualan koran Mas Kalau Jualan koran Kayak gitu Gimana sih mas Namaku Putri Aku pengen jualan Kayak punya mas ini Usianya kurang lebih Di atasnya Putri Kurang lebih Tiga atau empat tahun Bocah itu Kita sebut saja Namanya Wanto Ya kan Nah Wanto Ini ngomong sama Putri Kamu yakin Dek mau jualan Kalau mau jualan Nanti tak antar Ini ada depot koran Nanti kamu ngambil disitu Lakunya berapa Nanti setorang disitu Kalau gak laku Korannya dikembalikan Gitu ya mas Putri mau dong mas Loh kamu kan masih sekolah Mending sekolah aja Lah kamu itu keluarganya dimana Putri cerita Bapak saya udah kayak gini mas Gini-gini segala macem Yang namanya Wanto Akhirnya mengantarkan Putri Ke sebuah depot koran nih Yang dimana Nanti Putri ini setoran Ke dia gitu Putri akhirnya Bohong sama bapaknya Pak nanti Putri ada yang namanya Pelajaran tambahan pulangnya ini Sampai mahrib Putri bilang seperti itu Awalnya Pak Ben ini percaya Nah yang namanya Putri Ini jualan koran Jadi setelah pulang sekolah Ini Putri jualan koran Terus menerus Pak Ben ini juga bingung Nah kamu kok bawa uang dari mana Gak apa-apa Ini ada rejeki sedikit Dikasih teman-teman Putri Ntar besoknya lagi bilang Dikasih ibunya Temannya Putri Terus bener seperti itu Pak Ben ini berpikir Masa iya sih Terus Pak Ben ini melihat Kondisinya Putri Ini kayak orang yang kelelahan Pak Ben ini lihat Tidurnya Putri ini kayak orang Yang bener-bener Lelah sekali Ya ampun nak Kok seperti ini anak Kok kamu ini lelah seperti ini Program sekolah macam apa sih Bapak penasaran Pak Ben ini dengan tongkat Ya kan Pak Ben ini pengen tahu Nah sepulang sekolah Boom Ternyata Pak Ben ini nunggu di depan sekolahan Pulang sekolah jam 1 siang Ya kan Pak Ben ini lihat ternyata Putri langsung mengganti seragamnya Dimasukkan ke dalam tas Dan Putri langsung ke depot koran Pak Ben ini pun ngikutin dengan tongkat Nah ternyata anak aku ngambil koran Dan jualan koran di jalanan Boom Pak Ben ini melihat Putri yang sedang jualan koran Langsung nyamperin Putri Putri Bapak Maafin Putri Nak Kamu ini gimana sih nak Kok sampai kamu jualan-jualan kayak gini nak Nah Ini Yang namanya wanto tadi Ini tiba-tiba langsung tertuk Put Bapakmu ya Kamu yang ngajarin Om Gak gitu Justru Putri ini cerita Kalau keluarganya Putri ini sedang susah Om Bapaknya Putri ini justru malah belain Om Om Kalau pengen tau Ini Putri ini jualan kayak gini Untuk bertahan hidup Om Gitu Om Saya cuma ngasih tau Depot ngambil korannya Udah Om Saya pergi dulu Om Nah Tolong nak Jangan jualan seperti ini Nah kamu sekolah Tapi Pak Putri pengen Bantu keluarga kita Buat makan Bapak Buat makan Putri Buat biaya sekolah Putri Yang Bapak ini Gak bisa bayar Pak Ampun Kok kayak gini Udah Bapak jangan sedih Bapaknya Ya kan Yang kakinya Kakinya Patah ya kan Ini sampai Bapaknya ini Dia langsung duduk nangis Putri menghampiri Bapaknya Tetesan air mata Bapaknya Ini langsung diusap Dilap Dengan dua ibu jarinya si Putri Bapak jangan nangis Putri gak apa-apa Jualan koran Pak Kenapa Bapak seperti ini Si nak nasibnya nak Kaki Bapak seperti ini Dan setiap malam Bapak ini Ngerasain nyeri yang sangat luar biasa Itu Pak Kenapa Putri pengen Nolong Bapak Nolong keluarga kita Hingga pada akhirnya Bapaknya pun Mau gak mau Mengiyakan Putri jualan koran Putri setiap jualan koran Hasilnya berapa Ya kan Distorkan Nanti setelah itu Putri mendapatkan hasil Bawa pulang Beli beras Beli apa Segala macam Panas hujan dilalui Putri Setiap pulang sekolah Putri langsung melipat bajunya Dimasukin ke dalam tas Putri langsung ambil ke depot Depot koran Segala macam Putri jalan Kehujanan lah Atau apa Segala macam Bahkan Putri sering sekali Ketika korannya ini Yang namanya koran Ketika bentuknya ini Udah gak bisa dibaca Kena air Kena apa Segala macam Depotnya udah gak mau Putri terpaksa Ini juga membayar Koran-koran yang rusak Karena ternyata Ada juga yang seperti itu Saya pikir ya enggak Kita ada modal berapa Ngambil Setelah itu udah Gitu kan Ternyata enggak Ada yang memang nalangin dulu Dan ketika ada apa-apa Ya kalau barang rusak Ya minta diganti Seperti itu Singkat cerita Berjalannya waktu Rozak gak ada Batang hidungnya Begitu juga dengan Lilis Istri dari Pak Beni ini Juga gak pernah nongol Yang kata Rozak ini Bilangnya nanti Tiga bulan sekali Bakalan pulang Enggak Ini berjalan waktu Udah sampai Tiga tahun Akan tetapi Ya kan Saat putri itu Masih SD segala macam Ini putri tetap Masih jualan Putri juga nanyain ke bapaknya Pak Om Rosak kok gak pernah pulang Ibu kok gak pernah pulang Pak Dimana ya Bapak juga gak ngerti Nah Udah bertahun-tahun Ini kok gak ada kabar ya Nah Pum Mereka bingung Putri rindu sekali akan ibunya Kok gak pernah pulang Berjalannya waktu ini Kok gak pernah pulang Hingga pada suatu hari Ya kan Putri yang sedang jualan koran Dia udah ngerasain panas teriknya Matahari yang luar biasa Dan pada saat itu Kebetulan sekali Ini koran Ya kan Ini berapa tubuh Baru laku Hanya satu Satu koran Ini putri sampe Kebingungan Ya ampun Aku sekolah gimana Kok baru Laku satu Kurang lebih Ini jam setengah Empat sore Dari pulang sekolah Dia udah ngerasain Panasnya Luar biasa Dia istirahat Dan pada akhirnya Putri memutuskan istirahat Di samping halte Dan pada saat itu Putri ini beli es Sangking hausnya Putri beli es Lagi diminum Saat putri minum Ya kan Di seberang jalan Pum Putri melihat Ada truk ini Tiba-tiba berhenti Seberang jalan loh ya Di seberang jalan Ini truk berhenti Gak lama kemudian Putri ini mengamati Kok kayak kenal Kok kayak kenal Ternyata Yang turun Ini adalah Om Rosak Om Rosak turun Disusul Ya kan Tepat Ini putri lebih jelas nih Melihat ada seorang wanita Akan tetapi Bum Bukan ibunya Putri kembali memastikan Kok om Rosak Sama Sama cewek lain Dan kenapa om Rosak ini Gak pernah pulang Ini udah lama sekali Putri gak melihat Dan putri ini gak tau kabarnya Saat itu juga Putri ini langsung lari Nah disini Putri ini gak lihat Kiri kanan Pada saat putri ini Menyebrang Tiba-tiba Ini ada motor Putri terpental Putri tertabrak motor Saat itu juga Pengendara motor tersebut Ini tabrak lari Dia langsung cabut Bum Putri terpental Nah pengendara-pengendara lain ini Langsung pada berhenti Begitu juga dengan Beberapa warga disitu Langsung menolong putri Saat itu putri sedang Mau memastikan loh Mau lihat Kok gak sama ibu Kok om Rosak sama cewek lain Ibu dimana Putri nyebrang Langsung disikat motor Nah ditolong sama warga Dibawalah ke rumah sakit Untung hanya ada Beberapa luka-luka ringan Gak begitu parah Disini Anehnya Rosak ini Tidak bereaksi apa-apa Mungkin Entah dia ini sebenernya yang kelihat Ya kan Ini ada orang kecelakaan Mungkin gak ngeh juga Ini yang kecelakaan siapa Yang jelas disitu Rosak ini Bener-bener mesra Rosak mesra Dengan perempuan tersebut Dan masuk warung Hanya masuk warung aja udah Putri gregetnya Gara-gara Rosak ini Pas turun ini Bener-bener mesra Dengan perempuan tersebut Kok gak sama ibu Ibu ini dimana Oke kita cerita Dimana putri ini Udah dibawa ke rumah sakit Setelah kecelakaan tadi Kabar putri kecelakaan Ya kan Ini ternyata Ini sampai telinga Tetangganya Pak Beni Ya kan Kita sebut aja Namanya Pak Rohmat Pak Rohmat ini Langsung ketemu Pak Beni Pak Beni pada saat itu Ini Sedang membuat layang-layang Ternyata Pak Beni yang di rumah Ini sembari bikin layang-layang Untuk apa? Untuk dijual Pada saat itu Pak Beni Ternyata ini Selama ini dia kepikiran Aku harus ngapain lagi Nah pada saat itu Pak Rohmat ini nyampein Pak Beni Pak Beni Putri kecelakaan Pak Apa? Pak Beni ini Langsung menuju ke rumah sakit Setelah Pak Rohmat mengatakan Bahwa putri dibawa ke rumah sakit Rumah sakit ini Ini Pak Beni langsung ke rumah sakit Untungnya Hanya luka-luka ringan Akan tetapi Si penabrak ini Gak tanggung jawab Jadi disitu Hanya ditolong beberapa warga Yang menyaksikan kejadian Saat kecelakaan Nah singkat cerita Sesampainya disitu Gak lama kemudian Putri ini udah agak mendingan Ya kan Sudah diperban Segala macem Tapi memang Tidak begitu parah Sempat terpental Untungnya aman Untungnya selamat Bum Pak Beni ini tanya Awalnya gimana dok Kok bisa seperti ini kamu Inilah yang Bapak ini Bingung Nginjinin kamu Kerja tapi kayak gini Resikonya Kamu ini di jalanan Terus menerus Kamu itu udah pasti capek Di sekolahan Kamu masih nyambung Jualan koran Ini loh Bapak ngerasa salah Gak cuma sama kamu Sama Tuhan Bapak juga ngerasa salah Mempekerjakan anak Seperti ini Gak apa-apa kok pak Justru putri Kecelakaan seperti ini Gara-gara putri ini Mau mengejar Om Rozak Kamu mau mengejar Om Rozak Iya pak Terus Gak lama kemudian Putri ini Ditabrak pengendara Terus pengendara itu Langsung pergi pak Ya ampun dok Kok bisa seperti ini Terus Om Rozak Sekarang dimana dok Putri pun cerita Putri cerita Melihat Om Rozak Turun dari truk Dengan perempuan lain Om Rozak justru Turun dari truk Dengan perempuan lain Bukan sama ibu Tapi Om Rozak ini Malah mesra-mesraan Terus masuk warung Gak lama kemudian Putri yang ngejar ini Ditabrak pengendara motor Dan pengendara motor itu Langsung pergi pak Putri Cerita sama bapak nak Warung mana Warung mana Sebelah mana Biar bapak ini tanya Siapa tau Rosak ini langganan disitu nak Itu loh pak Yang deket halte Terus deket lampu merah Terus depannya ini Ada warung pak Disitu ada beberapa warung Dan itu ada rumah makan Yang sering ada truk-truk berhenti disitu pak Bapak tau nak Bapak tau Disini Udah jelas nih Yang namanya pak B ini Bakalan tau Karena apa Dia kan mantan supir juga Tau Pos-pos mana Dimana Supir truk berhenti Sudah jelas tau Dan gak lama kemudian Setelah pak Beni ini udah memastikan Dokter bilang pun Sudah bisa dibawa pulang Akhirnya putri dibawa pulang Untungnya Yang saya bilang tadi Pak Beni ini Nabung Walaupun gak seberapa Untungnya disini Pak Aromat ini Mau meminjami uang Untuk pembiayaan rumah sakit putri tadi Nah setelah putri udah pulang Disini pak Beni pengen ngerti Ini Rosyak dimana Keesokan harinya pak Beni ini langsung menuju ke warung Kurang lebih jam 11 siang Pak Beni ini menuju ke warung tersebut Dengan menggunakan tongkat Sepisa mungkin pak Beni ini berusaha berjalan Dan memang putri pada saat itu Ya kan Jualan koran ini sampai ke bawah-kebawah mobil Ya kan Pada saat itu Dia ini berhenti dan melihat Melihat omnya Rosyak ini Gak di daerah itu Agak jauhan Mau gak mau Pak Beni Ya kan Ini mau menuju ke warung tersebut Ini pak Beni juga naik angkot Naik angkot Tau Tempatnya tau Memang agak jauh dari rumah Pak Beni naik angkot Dan gak lama kemudian pak Beni ini turun Setelah turun pak Beni ini nyebrang Nyebrang jalan Barulah Pak Beni ketemu warung tersebut Pada saat itu pak Rosyak pun tanya sama penjualnya Penjual warung nih Bu Saya numpang tanya Ibu pernah lihat lelaki kesini Dengan bawakan dia ini tinggi kurus Sering memakai topi Ini namanya Rosyak Oh Iya 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 tau pak Bapak mau nyari dia Mau nyewa truknya atau gimana pak Eh iya bu Sebelah mana ya bu Oh itu pak Biasanya Dia ini sering main di kosan temennya Itu namanya Doni kosannya Nah Dia sering kesitu Sama perempuan Tapi Gak tau ya kalo sekarang Pokoknya sering kesitu Gak jauh dari sini nanti ada kosan Dan disitu ada yang namanya Mas Doni Ngekos disitu Dia temennya Mas Rosyak pak Setau saya itu pak Nah disini Geram nih Pak Beni geram Wah aku harus kesana Aku harus kesana Aku harus nyari informasi Nah pada saat itu pak Beni ini dateng Teng 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 Menyari nih Menyari nih Nah setelah tanya-tanya Ini kosannya Mas Doni mana Tanya orang kiri kanan segala macem Udah masukkan Baru ketemu Itu pak kamarnya yang sebelah ini pak Yang dari depan ini nomor tiga pak Ada yang ngasih tau seperti itu Pak Beni langsung menuju kamar itu Pak Beni ini ngetop pintu Deg jeg 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 Assalamualaikum Deg jeg 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 Assalamualaikum Gak ada yang bukain Pak Beni gak mau ambil pusing Pak Beni segera membuka kosan tersebut Pak Beni kaget Ternyata yang di dalam kosan tersebut ini adalah Lilis Dan Lilis disitu mengerang kesakitan Sedang mau melahirkan Ibu Wah tolong pak Tolong pak Disini pak Beni bingung Antara mau marah Bu Kenapa Ya ampun ibu Tolong 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 Hingga pada akhirnya ada beberapa warga yang dateng Nah pada saat itu langsung menolong Bu Lilis Pak Beni juga sempat melihat Ada foto besar disitu Ya kan Ini seseorang laki-laki Apakah ini yang dimaksud dengan Doni? Tapi pada saat itu pak Beni Ini fokusnya ini ke istri Gimana caranya ini biar Sampai dulu ke rumah sakit Istrinya ini mau melahirkan Panjang perjalanan ke rumah sakit Pak Beni ini kepikiran Ya ampun kok kenapa istri saya? Ya ampun kok istri saya ini Hamil dengan siapa? Pum Apakah udah nikah lagi dengan laki-laki lain? Dan pak Beni sempat juga melihat ada foto laki-laki juga disitu Pum Singkat cerita Sesampainya di rumah sakit Gak lama kemudian dokter nangani Dan alhamdulillahnya Ini tiba-tiba terdengar suara Tangisan bayi Pum Lilis lahiran Dan pada saat itu dokter mengatakan Pak Ini bapak suaminya Suaminya Bu Lilis Iya Bu Ini pak bayinya selamat pak Bayi laki-laki pak Pum Dan pada saat itu Ini juga Ini mau diajani gak? Dari pihak rumah sakit juga mengingatkan Silahkan pak kalau mau diajani dulu pak Bapak Islam kan? Iya bu Kebingungan lah disini Pak Beni bingung Saya mau ajani Tapi ini bukan anak saya Gak Ya gini gimana? Terpaksa Pak Beni ini ngajani Ya kan Mau mandangan azan Di telinganya sang bayi ini Setelah itu Pak Beni pun menyerahkan kembali Bayi itu Kepada dokter Nah dokter disini Mengatakan pak Beni Pak Istri bapak biarkan istirah dulu ya pak Jangan diganggu Beliau kondisinya kritis Lemah Bingung lagi nih pak Beni Mau nanya ke istri ini Ini bayi siapa? Awalnya gimana? Tapi dokter bilang Istrinya harus istirahat dulu Karena kondisinya kritis Bingung lagi disini pak Beni Ya ampun kok kayak gini Nah akhirnya pak Beni inget-inget Berarti yang ada di foto itu Ini pasti Ini pasti yang ada di foto itu Aku harus kesana Aku harus kesana lagi Singkat cerita ya kan Ini setelah habis maghrib Pak Beni kembali lagi Ya kan naik angkot Kekontrakan itu lagi Kekosan itu lagi Ternyata yang namanya Doni ini gak di kosan Ada beberapa warga yang ngomong Gak di rumah kok mas Gak di rumah Ada beberapa yang ngomong seperti itu Yang tidak tau kejadian tadi itu Akhirnya pak Beni balik lagi ke rumah sakit Nah pada saat di rumah sakit Pak Beni ini masih tanda tanya Terus menerus Ini siapa? Ini penyebab Ini semua ini siapa? Sedangkan rosak ini gak ada batang hidungnya juga Singkat cerita Kayak esokan harinya Saat itu pak Beni ngomong sama dokter Bu Gimana bu istri saya? Iya pak Nanti kalau udah sarapan Bapak bisa boleh Langsung bisa ketemu sama istri bapak Bapak bisa cerita-cerita Nanti juga bayinya ini Nanti akan saya taruh disitu pak Ya? Iya bu Nah singkat cerita Setelah udah dikasih makan Segala macem Dari rumah sakit gitu kan ya Istri mulai siuman Udah mulai enak Udah segala macem Udah balik Mendingan gitu kan ya Pak Beni Barulah kesitu Dan disini Bu Lilis ini hanya menangis Melihat pak Beni Pak Beni ini mau marah Tapi bingung kondisinya Bayangin Kalau jadi pak Beni gimana? Mau marah Istrinya ini juga yang Nyari uang pada saat itu Tapi ketika ketemu istrinya Yang udah lama banget gak ketemu Tapi kok kondisinya Malah mau melahirkan Dan ketika Saat dibawa ke rumah sakit Malah lahiran Dan dokter juga mengatakan Jangan diganggu Jadi bingung serba bingung Disini pak Beni Dan disini malah Bu Lilis ini nangis Nah pada saat itu Lilis pun bercerita Pak maafin Maafin ibu pak Dengarkan ibu bercerita Nah disini Pak Beni langsung ngomong Siapa laki-laki itu? Siapa yang namanya Doni itu? Katakan Dan kemana Rosa? Kenapa kamu bisa sama dia? Kamu kenapa bisa sama Doni itu? Aku lihat foto itu di kamar kosan Bu Kok bisa seperti ini bu? Bayi ini juga disamping ibunya Bayi itu juga disamping Lilis Dan Lilis pun bercerita Ini ceritanya pun Lilis terbata-bata Pak biarkan aku cerita pak Nah kita flashback nih Ini kok bisanya nih Lilis ini bisa hamil Dengan siapa Lilis hamil? Disinilah ceritanya Semenjak Lilis ini menjadi kernetnya si Rosa Ya kan? Ini kan Lilis sering nih Yang namanya keluar kota Segala macem Ya kan? Pada saat itu juga Ya kan? Rosa Ini memberi minuman Alkohol Udah minum dulu Nyantai Biar kita gak ngantuk Atau apa segala macem Lilis awalnya nolak Akan tetapi Ketika bertemu dengan supir-supir lain Segala macem Lilis ini disitu Dicekokin sama si Rosa Lilis akhirnya Ini gak sadar Terus menerus ya kan? Ketika kenapa-napa Ini Lilis dicekokin terus Lilis ini berkali udah nolak Udah cukup-cukup Aku gak Akan tetapi terus-menerus Rosa pun ngomong Kalau gak ada aku Gimana mau setoran? Udah nurut Mbak ini nurut sama aku Ngerti gak? Kalau gak ada aku mbak Gimana mbak akan bayar sekolah anak? Bayar cicil-cicilan yang lain Segala macem Keperluan rumah tangga Bla 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 Segala macem Kalau gak ada aku Gimana? Udah mbak nurut aja Lilis dicokokin disitu Dikasih alkohol terus-menerus Dikasih minum-minuman keras Terus-menerus Nah berjalannya waktu ya kan? Terus-menerus Lilis ini ditekan oleh Rozak Ketika berontak Rozak ini lebih keras Boom! Hingga pada akhirnya Lilis pun cek dokter Ternyata Lilis hamil Jadi sempat ya kan? Pernah suatu ketika kejadian Dimana Lilis tidak sadarkan diri Lilis dipakai oleh Rozak Nah pada saat itu Setelah Lilis ini hamil Lilis udah cek dokter Lilis ini mengutarakan ke Rozak Disini Rozak sempat ngeles Lah bukan aku kok Kan banyak temen-temen aku juga Gimana sih? Mbak ini gimana? Mbak ini main sendiri mungkin sama yang lain Hmm Rozak ngeles Tapi ini gimana? Ini siapa bapaknya? Bingung Berapa kali Lilis mencoba untuk mengugurkan Akan tetapi gagal Lilis ini udah pengen pulang Tapi perut semakin membesar Bingungan Digugurkan gak bisa-bisa Nah Rozak Ketika Lilis ini berontak Rozak ini lebih parah Rozak disini main kekerasan Mukul apa segala macem Dan Rozak sudah berani membawa cewek lain Jadi mereka berdua ini nyewa kosan Nyewa kontrakan Karena Lilis kebingungan nih aku harus gimana Kalau pulang ini aku gak mungkin Aku gak sanggup untuk cerita ke Mas Benny Kalau kondisiku seperti ini Rozak juga udah main perempuan Segala macem Saat Lilis ini udah gak bisa ngapa-ngapain Udah sering disikta Lilis memilih untuk kabur dari situ Ini Lilis ketika Rozak ini keluar Ini dikunci Nah pada saat itu Lilis berhasil kabur Lilis berhasil kabur lewat sendela Dalam kondisi perutian besar Nah pada saat itu ya kan Lilis bingung setelah di jalan bingung Aku belum siap untuk cerita ke Mas Benny Dan aku harus gimana Aku butuh solusi Sedangkan gak ada teman lain Selain teman-temannya si Rozak Karena itu udah jauh sekali Hingga pada akhirnya Lilis inget Oh iya Mas Rozak ini Sering Sering membawa aku ke tempat Mas Doni Nah disinilah Siapa ini Mas Doni Mas Doni Ini salah satu temannya Rozak Akan tetapi Mas Doni Ini orang yang baik Sering sekali mereka kalau Memang lewat di tempat disitu Ya kan deket-deket kosannya Doni Mereka pun mampir Saat itu juga Lilis terpaksa Ketempatnya Mas Doni Mas Doni ini kaget Dengan Lilis yang hamil seperti itu Lah hamil tau Mbak akhirnya Iya Mas Doni Aku juga gak ngerti Bapak dari anak ini siapa Sebenernya saya tau Mbak Dan Mas Doni pun cerita Kalau itu adalah perbuatan Rozak Karena ketika pada saat itu Mas Doni pun sempet melihat Mbak Lilis udah mabok parah Mas Doni ini menyaksikan Saat Mbak Lilis ini dibawa ke kamar Jadi ada kayak semacam basecamp gitu Semacam basecamp Dimana supir-supir truk banyak disitu Ngumpul Dan ada banyak kamar-kamar gitu kan Nah disitu Mbak Lilis dipake Yang pake ya rusak Mbak Lilis langsung kaget Ya ampun ternyata rusak seperti ini Nah Doni bilang Mbak ini sepertinya Mbak Bakalan gak lama lagi Mbak Mbak ini bakalan lahiran Mbak harus jaga kondisi segala macem Nah disini Lilis mohon Mas Doni mohon Aku tak numpang disini Oh gak apa-apa ya Hingga padahal yang Lilis numpang disitu Saat itu juga Lilis menceritakan Kejadian semuanya Rosaknya selesai nih Kembali lagi nih Dimana Lilis yang sedang cerita Disitu di rumah sakit Seperti itu mas ceritanya mas Aku juga bingung mas Aku harus gimana Dan aku gak tau rusak dimana Yang jelas dia ini pergi dengan perempuan lain Pantas aja Keterangan dari si putri Melihat om rosak Dengan perempuan lain Disini geram Benny bener-bener geram Nah singkat cerita Setelah bayi lahiran segala macem Dan dokter udah menyarankan Untuk bisa dibawa pulang Akhirnya Lilis pun dibawa pulang Disini Benny pun pinjem-pinjem Sama tetangga-tetangganya Untuk apa? Untuk biaya lahiran Karena Benny gak ngerti lagi Harus minjem ke siapa Terpaksa Benny ini ngomong Sama Pak RT Dan disitu kayak semacam apa ya Pak RT ini menjelaskan ke warga Kondisinya seperti ini Monggo silahkan seikhlasnya Untuk membayar Biaya lahirannya pulilis Nah singkat cerita Pada saat itu Pak Benny ini Pengen tau Dimana rosak Ya kan berjalannya waktu Pak Benny ini nyari Akan tetapi Rosak ini tidak ditemukan Hingga pada akhirnya Pak Benny ini lapor Ke pihak yang berwajib Hingga pada akhirnya Pak Benny pun sering ke tempatnya Doni Anehnya pun Entah ini Doni ketakutan atau apa Takut diancam rosak Telah membongkar semuanya Kepada Mbak Lilis Apa-apa segala macem Doni sudah pindah Ini yang membuat Pak Benny bingung Pindahnya kemana Gak ada yang tau Rosak dicari dimanapun Gak ada Gak ketemu Sampai sekarang Sampai Anaknya ini bener-bener Akhirnya Pak Benny mengakui Kalau itu anaknya Pak Benny sendiri Udah Gimana lagi Adiknya ini hilang Gak tau kemana Dengan rosak membawa truk Ya kan Padahal udah disayang Segala macem Sama Pak Benny Karena dia adiknya sendiri Adik kandung sendiri Eh malah ngejut Aka Ipar Istri dari Pak Benny Hingga pada akhirnya Disini Pak Benny pun Memaafkan Karena apa Disini Bu Lilis ini Terus-menerus minta maaf Nah itulah ceritanya Mudah-mudahan Di cerita kali ini Ini kalian bisa nangkep Edukasi yang baik Dan yang buruk-buruk ini dibuang Ya Nah saya mengucapkan terima kasih Buat pengirim cerita Kalau ada salah-salah kata Dalam saya bercerita Mohon dimaafkan Nah buat teman-teman Yang udah ngirim cerita Saya pun juga mengucapkan Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Dalam saya bercerita Nah buat teman-teman Yang ceritanya ini Belum dibacakan Mohon bersabar Karena apa Coba dicek lagi Ulang cerita kalian Ini kayak seperti apa Kadang saya ini kebingungan Ketika memahami cerita-cerita Dari kalian Yang tidak ada titik dan koma Nah caranya gimana mas Biar saya ini bisa Ngirim cerita ke mas Duduk Ke channelnya YoSK Official segala macem Nah caranya gampang banget Kalian bisa lihat Ke layar handphone kalian Nih dikirim per paragraf Atau per kalimat Gitu kan Nah nama-nama Yang mau disamarkan Mana lagi Terus konfliknya Seperti apa Terus nama tempat Yang mau disamarkan Mana Terus apa lagi Yang kira-kira disini Kalian pengen bahas Segala macem Tapi ditulisnya per paragraf Pengatasan Masalahnya seperti apa Gitu ya kan Udah jelas Kirimnya kemana Kalian bisa kirim DM Instagram saya Atau kalian bisa kirim Ke nomor WhatsApp saya 0858704333336 Tiga nya 4 kali Saya ulang 0858704333336 Tiga nya 4 kali Gitu Seperti biasa Dikasih nama dan nama kota Gitu teman-teman Ya saya berdoa Mudah-mudahan penikmat channel YoSK Official ini Banyak rezeki melimpah Selalu dilindungi Dijauhkan dari mara bahaya Ini yang lagi banyak utang Ini segera dilunaskan Amin Yang belum mendapatkan jodoh Segera didekatkan jodohnya Yang lagi bimbang Untuk menentukan pilihan Segera dipermudahkan Untuk pilihannya Amin Dan sehat selalu Panjang umur Akhir kata Saya Rina Kusududu Dan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh YoSK Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!